Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan membahas Tentang 10 soal tes intelijensi umum TPS Kuantitatif Ataupun tes masuk kerja Oke langsung aja Kita bahas dari soal nomor 1 17 Dikali 125 Ditambah 83 Dikali 125 Dibagi 25 adalah Nah kalau tipe soal seperti ini Kita harus bisa menyederhanakan Supaya tidak memakan waktu Apabila kita mengerjakan Ini soal seperti ini Ya Kalau misalkan kita kerjakan Sebenarnya kan Sifat Dari operasi Seperti ini Itu kan dia perkalian terlebih dahulu Ini perkalian gini ya Jadi ini sama ini Ini sama ini Tapi ini angkanya terlampau besar Kalau kita hitung manual Satu persatu Itu bisa Tetapi akan memakan waktu lebih lama Dan kalau misalkan tidak teliti Kemungkinan bisa salah Gitu ya Kita lihat angkanya Disini ternyata ada angka yang sama Ada angka 125 Sama 125 Maka bisa kita gunakan Sifat distributif Ya Jadi nanti Sama aja Seperti si 125 Ini kita faktorkan Kita keluarkan dari sini Ya Jadi 125 Kalau kita keluarkan Ya Kita kasih kurung 125 Disini kan dikalikan sama 17 ya Berarti disini 17 Kemudian ditambah 83 Kemudian ditambah 83 Kenapa seperti ini Ini kalau kita distribusikan Kita kalikan satu persatu Ini dari sini 125 x 17 Ditambah 125 x 83 Gitu kan Ini sama ini ya Baru dibagi sama 25 Gitu ya Kalau misalkan seperti ini Angkanya lebih mudah Jadinya 125 dikali Ini kita jumlahkan 83 tambah 17 Adalah 100 Kemudian Dibagi sama 25 Nah Kalau sudah seperti ini mudah Tinggal kita sederhanakan aja ya 125 dibagi 25 Ini kan bisa 125 bagi 25 itu 5 Kemudian kita kalikan 5 x 100 adalah 100 Maaf 5 x 100 adalah 500 Oke Berarti jawabannya Yaitu yang D Nomor 2 Jika 291 AB Dikurangi 32 Sama dengan 328 Maka 97 AB Adalah Nah Disini Kita lihat dulu Yang diketahui Kita sederhanakan ya 291 AB Dikurangi 32 Sama dengan 328 Sama dengan 328 Kita operasikan Kita pindah ruas Berarti 291 AB Sama dengan 328 Ditambah 32 Berarti 291 AB Sama dengan Nah ini kita jumlahkan nih 328 Ditambah 32 Itu sama dengan Berapa tuh Kalau dijumlahkan 360 360 360 Nah Sedangkan Yang ditanyakan adalah 97 AB Ini 291 Coba kita bagi deh 291 Kalau dibagi 97 Ini 7 Ini 1 ya Berarti kemungkinan Dikali 3 97 x 3 Itu 1 ini 2 27 29 Nah ternyata 97 x 3 Itu 291 Berarti Supaya Ini menjadi 97 Maka ini Boleh semuanya Dibagi 3 Kalau dibagi 3 Semuanya Jadinya 291 AB Dibagi 3 Itu 97 AB Sedangkan 360 Kalau dibagi 3 Adalah 120 Maka Ketemu ini Jawabannya 97 AB Sama dengan 120 Jawabannya Yaitu Yang A Nomor 3 634 Ditambah 8 Dikali 125 Dikurangi 2048 Dibagi 64 Adalah Nah Berarti Kalau soal seperti ini Kita harus lakukan Operasi perkalian Dan pembagian Terlebih dahulu Ini kan Penjumlahan Ini perkalian Itu kan Harus didahulukan Perkalian Jadi ini kita kurungkan Ini kita cari nilainya Kemudian Ini pengurangan Sama pembagian Juga harus Didahulukan Pembagian Jadi kita kasih kurung Oke Sekarang kita cari nilainya Jadi 634 Ditambah Ini kita kali 125 Dikali 8 Itu kan 1000 Nah Sekarang 2048 Dibagi 64 Jadinya berapa 200 Dibagi Ini Dia mendekati 3 ya Jadi 64 Kali 3 12 1 18 19 19 192 Kemudian Ini 2 Ini 10 Kurangi 9 Ini 1 Ini 8 128 Bagi 64 Adalah 32 ya Oke Berarti ini dikurangi Hasil dari Pembagian ini Adalah 32 Nah Baru deh Dicari nilainya Penjumlahan sama pengurangan kan setara Jadi Bisa kita kerjakan Dari mana aja 634 ditambah 1000 Itu adalah 1634 Dikurangi 32 34 Dikurangi 32 Kan tinggal 2 ya Berarti 1602 1602 Jawabannya Berarti yang B Nomor 4 Nilai dari 37,5% Dari 0,333 Adalah Nah Ini merupakan Pecahan istimewa Jadi kalau misalkan Kalian hafal pecahan istimewa Mengerjakan soal Seperti ini Lebih mudah Untuk pecahan istimewa Apa aja Sudah pernah saya bahas ya Di video Video saya sebelumnya Bisa kalian cek 37,5% Ya Itu setara Sama 3 per 8 Sedangkan 0,333 Itu sama aja Dengan 1 per 3 Kalau ada 0,667 Itu 2 per 3 Nah ini Seperti ini Harus hafal Jadi Kalau 37,5% Dari Dari Itu artinya Dikali 0,333 Itu sama aja Dengan Ini kan Sama aja Dengan 3 per 8 Dikali 0,333 Itu sama aja Dengan 1 per 3 Ya udah Tinggal dicoret Nah jadinya 1 per 8 1 per 8 Itu berapa 0,125 Itu jawabannya Yaitu yang D Nomor 5 5 tahun yang lalu Usia 2 orang saudara Adalah 26 tahun Sedangkan Sekarang Perbandingan yang tua Banding muda Adalah 3 banding 1 Perbandingan 9 tahun Kemudian Adalah Nah Disini Cluenya adalah Perbandingan sekarang Kita misalkan Kakaknya Si kakak Atau si yang tua Itu kita misalkan X ya Dan yang muda Ini kita misalkan Y Nah Perbandingan sekarang Adalah 3 banding 1 Berarti X Banding Y Sama dengan 3 banding 1 Jadi Sama aja Dengan Kalau kita pindah ruas Berarti X sama dengan 3 Y Gitu Kemudian 5 tahun yang lalu Jumlah usia kedua saudara tersebut Adalah 26 Kalau 5 tahun yang lalu Berarti usia sekarang Dikurangi 5 ya Usia sekarang Usia si kakak itu Kita anggap X Berarti X Dikurangi 5 Karena 5 tahun yang lalu Ditambah Usia adiknya itu Y Dikurangi 5 Karena 5 tahun yang lalu juga Sama dengan 26 Ini kita jumlahkan Berarti X plus Y Min 5 Min 5 Ini min 10 Sama dengan 26 Jadi X plus Y Sama dengan Kita pindah ruas 26 Tambah 10 Adalah 36 Gitu ya Sedangkan X Itu adalah 3Y Berarti X ini Diganti sama 3Y 3Y Plus Y Sama dengan 36 Jadinya 4Y Sama dengan 36 Y Berapa Y Adalah 9 9 Gitu Nah Berarti Kalau Y nya 9 Atau Umurnya Si adik 9 Jadi Si X Berapa X Sama dengan 3Y Jadi X Sama dengan 3 Kali Y nya 9 27 Gitu ya Jadi X nya ada Y nya ada Nah Yang ditanyakan adalah Perbandingan 9 tahun Kemudian Perbandingan Perbandingan 9 tahun Kemudian Berarti Usia kakak 9 tahun Kemudian Kita tulis Gimana nih 9 Tahun Kemudian Kemudian Ya Usia kakak Tadi kan Dia 27 Kalau 9 tahun Kemudian Berarti 27 Tambah 9 Yaitu 36 Sedangkan Adik 9 Tahun Kemudian Adik Tadi Usianya Adalah 9 Berarti 9 Tambah 9 Tahun Itu Adalah 18 Sekarang Yang ditanyakan Adalah Perbandingannya Perbandingannya Kakak Sama Adik Berarti 36 Banding 18 36 Banding 18 Atau Kalau Kita Perkecil Itu Sama 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 2 Banding 1 Gitu Maka Jawabannya Yaitu Yang B Nomor 6 Jika A Sama Dengan 4,5 B Sama Dengan 5,4 C Sama Dengan A Plus B Kuadrat Maka Hasil Dari A Kuadrat Dikali B Dikurangi C Adalah Nah Disini Ada A Ada B Ada C Sedangkan C Ini Adalah A Plus B Kuadrat Berarti Kita Cari C Terlebih Dahulu C Sama Dengan A 4,5 Ditambah B 5,4 Kuadrat Jadi Sama Dengan 4,5 Ditambah 5,4 Kalau Dikuadratkan Adalah 29,16 Ini Kalian cari Manual Kalau Kalau Misalkan 54 Kuadrat Itu Mudah Sekarang Kita Jumlahkan 4,5 Ditambah 29,16 Adalah 33,66 Nah C Ketemu Baru Mencari A Kuadrat Dikali B Dikurangi C A Kuadrat A Kuadrat Nya Adalah 4,5 Kuadrat Dikali B B 5,4 Ini Dikurangi C C C 33,66 Nah Sekarang Kita Kuadratkan 5 4 A Berapa Ini Benar 4,5 4,5 Kuadrat Itu Adalah 20,25 Karena 45 Kalau Dikuadrat Itu 2025 Dikalikan 5,4 Seperti Ini Dikurangi 33,66 Nah Ini Kita Kalikan Aja Ya 2025 Dikali 5,4 Itu Adalah 109 Koma 35 Ini Tadi Sudah Saya Cari Terlebih Dahulu Kalian Cek Sendiri Aja Dikurangi 33,66 Nah Maka Sama Aja Dengan 75,69 75,69 Ini Kita Tidak Bisa Lakukan Pendekatan Karena Disini Opsinya Disini Hampir Sama Semua Jadi Harus Kita Hitung Manual Satu Persatu Nomor 7 Dodi Akan Membuat Sebuah Kotak Berbentuk Balok Dengan Perbandingan Panjang Banding Lebar Banding Tigi Adalah 4 Banding 2 Banding 3 Jika Panjang Kotak Adalah 12 Centi Luas Seluruh Permukaan Kotak Adalah Nah Jadi Ini Balok Perbandingan Panjang Banding Lebar Banding Tinggi Adalah 4 Banding 2 Banding 3 Jika Panjang Kotak Adalah 12 Panjang Ini 12 Berarti 12 Banding Lebarnya Belum Tahu Tingginya Belum Tahu Adalah 4 Banding 2 Banding 3 Jadi Untuk Mencari Luas Permukaan Luas Permukaan Kotak Atau Luas Permukaan Balok Itu Rumusnya Adalah 2 Kali Panjang Kali Lebar Ditambah Panjang Kali Tinggi Ditambah Lebar Kali Tinggi Jadi Kita Harus Tahu Panjang Lebarnya Tingginya Berapa Panjang Ada Lebarnya Belum Ada Kita Gunakan Perbandingan 2 Ini Berarti Kalau panjang Banding Lebar Ini Panjang Banding Lebar Jadi 12 Banding Lebar Sama Dengan 4 Banding 2 Kita Kalikan Silang Ke Sana Berarti 2 kali 12 Sama Dengan 4 L Jadi L Sama Dengan Ini Dibagi Bisa 12 Bagi 4 Itu 3 Berarti L Sama Dengan 2 Kali 3 Yaitu 6 Kemudian Kemudian Kita Cari Tingginya Cari Tinggi Berarti Pakai Perbandingan Ini Panjang Sama Tinggi Ini Panjang Sama Tinggi Kenapa Karena Panjang Yang Diketahui Panjang Banding Tinggi Berarti 12 Banding T 12 Banding T Sama Dengan 4 Banding 3 Kita Kalikan Silang Seperti Tadi Berarti 12 Kali 3 Sama Dengan 4 Kali T Ini Bisa Dibagi Dicoret 12 Bagi 4 Itu 3 Berarti T Sama Dengan 3 Kali 3 Sama Dengan 9 Sekarang Kita Masukkan Ke Rumus Luas Permukaan Berarti 2 Kali Panjang Kali Lebar Panjang Berapa Tadi Panjang Adalah 12 Dikalikan Lebarnya Adalah 6 Ditambah Panjang 12 Eh Maaf Ya Panjang Kali Lebar Kemudian Panjang Kali Tinggi Ini Panjang Kali Tinggi Ditambah Lebar Kali Tinggi Nah Panjang Kali Lebar Berarti 12 Kali 6 Ditambah Panjang Kali Tinggi 12 Kali 9 Ditambah Lebar Kali Tinggi Lebarnya 6 Sama Dikalikan 9 Udah Dicari Nilainya Berarti 2 12 Dikalikan Sama 6 Itu Adalah 72 Ditambah 12 Dikalikan Sama 9 Itu 108 Ditambah 6 Kalikan 9 Itu Adalah 54 Berarti 2 kali Ini kita Jumlahkan Semua Hasilnya Adalah 72 Tambah 108 Itu 180 180 180 Tambah 54 180 Tambah 54 Itu 4 Ini 3 Ini 1 2 3 4 Berarti 2 2 3 4 Sama Aja Dengan 4 6 8 4 6 8 Sentimeter Jawabannya Yaitu Yang A Nomor 8 Jika X Sama Dengan Luas Persegi Dengan Panjang Sisi 20 Dan Y Adalah Luas Lingkaran Dengan Diameter 20 Maka Kita Cari Perbandingan X Sama Y Luas Persegi Itu Rumus Napa X Adalah Luas Persegi Luas Persegi Itu Rumus Nya Adalah Sisi Kali Sisi Berarti 20 Kali 20 Sama Dengan 400 Ya 400 Kemudian Kita Cari Luas Lingkaran Luas Lingkaran Luas Lingkaran Itu Rumus Nya Adalah PR Kuadrat Ya Kan P Dikalikan R Kuadrat Nah R Berapa Disini Diameter Lingkaran Adalah 20 Berarti Jari Jarinya Adalah 10 P Nya Ini 3,14 Atau Pake 22 Per 7 Boleh Dikalikan R Nya Itu 10 Kuadrat Berarti 3,14 Dikali 10 Dikuadrat Itu 100 Jadinya 314 Nah Kalau Luas Perstegi Tadi Dilambangkan Dengan X Sedangkan Luas Lingkaran Itu Dilambangkan Dengan Y Maka X Lebih Besar Daripada Y X Lebih Besar Daripada Y Maka Jawabannya Yaitu Yang A Nomor 9 Seorang Penjual Buah Membeli Buah Dengan Harga 450 Dan Pedagang Tersebut Berhasil Menjual Semuanya Dengan Harga 573 750 Berapakah Persentase Keuntungan Yang Didepatkan Oleh Penjual Buah Tersebut Untung Untung Rumusnya Harga Jual Dikurangi Harga Beli Harga Jual Adalah 573 750 Dikurangi Harga Belinya Adalah 450 Berarti Untungnya Berapa 100 123 750 Ya Kan Nah Yang Ditanyakan Disini Adalah Prosentase Keuntungan Untuk Mencari Prosentase Keuntungan Prosentase Keuntungan Itu Adalah Untung Dibagi Harga Beli Dikalikan 100 Persen Nah Untungnya Disini Adalah 123 750 Dibagi Dibagi Harga Belinya Adalah 450 Ribu Ya Dikalikan 100 Persen Gitu Ya 100 Persen Ini 0 Sama 0 Kita Coret Ini Sama Ini Kita Coret Berarti Tinggal 123 75 Dibagi 450 Gitu Ya Oke Tinggal Kita Bagi Aja Ya Kita Bagi Itu Hasilnya Ya Tadi Sudah Saya Bagi Kalian Cek Lagi Hasilnya Adalah 27 5 Persen Itu Jawabannya Yaitu Yang E Nomor 10 X Lebih Tua Daripada N E Lebih Mudah Dari A T Lebih Mudah Dari N X Lebih Mudah Dari E N Lebih Tua Dari T Maka Yang Termudah Adalah Nah Kalau Seperti Ini Kalian Gunakan Pemisalan Aja Kita Misalkan Disini Lambang Lebih Tua Ini Lebih Tua Kalau Kurang Dari Lebih Mudah Nah Sekarang Kita Buat Persama A Pertidak Samanya X Lebih Tua Daripada N X Lebih Tua Daripada N E Lebih Mudah Daripada A E Lebih Mudah Daripada A T Lebih Mudah Daripada N T Lebih Mudah Berarti Kurang Dari N X Lebih Mudah Dari E X Lebih Mudah Dari E Kemudian N Lebih Tua Dari T Maka Yang Termudah Adalah Kita Lihat Persamaan Ini Ada Yang Sama T Lebih Mudah Dari N N Lebih T T Ini Sebenarnya Pernyataan Yang Sama Jadi Ini Kita Hilangkan Karena Sudah Diwakili Sama Ini Sekarang Kita Cari Yang Ada Hurufnya Sama Ini Ada N Ini Ada N Kemudian Yang Sama Lagi Ini Ada E Ada E Ini Nanti Bisa Kita Jadikan Satu T Lebih Tua Daripada N Sedangkan N Lebih Tua Daripada T Ini X Tadi X Lebih Tua X Lebih Tua Daripada N Sedangkan N Ini Lebih Tua Daripada T Kalau Ini Dibalikan N Lebih Tua Daripada T Atau T Lebih Mudah Daripada N Kalau N Lebih Tua Daripada T Berarti N Lebih Tua Daripada T Berarti N Lebih Tua Daripada T Kita Taruh Sini Nah Ini Dari 1 Sama 3 Kemudian E Lebih Mudah Dari A E Sama A Belum Ada Kita Cari Yang Lain dulu X Kurang Dari E Ini Artinya X Lebih Mudah Dari E X Ini Lebih Mudah Dari E Berarti E Lebih Tua Dari X Berarti E Di Sini X Lebih Mudah Dari E Kemudian Yang Belum Tadi Yang Pernyataan Yang Kedua E Lebih Mudah Dari A E Lebih Mudah Dari A Berarti A Disini Karena A Lebih Tua A Lebih Tua Dari E A E Lebih Mudah Dari A Nah Sudah Semua Maka Yang Termuda Berarti T Karena Umurnya T Lebih Mudah Dari Semuanya Jawabannya Yaitu Yang D Nah Oke Itu tadi 10 soal Tentang tes Intelijensi Umum Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Difahami Jangan Lupa Kalian Like Comment And Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh